Oke guys, selamat datang kembali di channel gue, di channel The Fight Team Oke guys, selanjutnya kali ini gue bakal membahas karakter baru kita, yaitu Roval Jadi langsung aja, tapi jangan lupa atas tombol like dan subscribe-nya Biar gue sering-sering upload dan nanti gue pasti semakin tenang Oke guys, disini akhirnya Roval udah update dan gue disini bakal nge-review karakternya Dan untuk karakter ini gue jujur, di luar prediksi NASA nih guys ya Maksudnya di luar prediksi gue banget Jadi ternyata karakter ini benar-benar OP, bukan main sih gue bilang ya guys ya Jadi gue bakal bahas dulu lah untuk skill-nya guys ya Kenapa gue bilang ini karakter juga OP lumayan banget Jadi pertama untuk basic-nya itu bisa ngasih damage ya, 110% plus 1% attack Kemudian ada 100% chain, ngasih inflating mark, lumayan banget, 5 return lagi, bagus banget Kemudian untuk selanjutnya, the target make, apa ya Take target damage equal ya, 200-200% of attack Kemudian if the target has a mark, damage equal to 350 plus 300% instant ya Wow And restore HP to shape equal 50% of this damage Ini benar-benar gila sih, menurut gue sih karakternya guys ya Kemudian untuk ultimate-nya, the target take damage equals 200 plus 250% of attack Increase the skill damage buff to additional 50% of each enemy attack with mark Jadi untuk buff damage skill ini yang atas ya guys ya, nambahin lagi damage-nya Kemudian disini enemies with mark other than the target take damage equals 10% of attack Oke guys, disini gue jujur, gue ini prediksi gue luar banget ya ke BTV guys ya Karena kenapa? Karena karakternya ternyata di luar nalar banget Dan ternyata bagus banget ini karakter ya guys ya Menurut gue dari antara semua normal karakter kayaknya dia yang paling bagus sih Tapi kemarin-kemarin gue bilang ini emang karakter agak jelek ya Karena kenapa? Karena dia kemarin kan jadi AI maksudnya di bot ya Dan ternyata saat dia jadi bot itu botnya gak bisa benar Maka dia ya guys ya, dia gak benar ngarahin ini karakternya Karena ini karakter kombonya itu beda banget Dan saat dia menjadi AI ya, AI atau robot atau bot Benar-benar tidak bagus banget ya guys ya Pantesan banget ya guys ya Ternyata botnya aja yang gak bisa pake ya guys ya Jadi disini gue bakal ngasih tipsnya dikit ya Untuk pake ini karakter ya guys ya, biar OP dan biar kuat ya guys ya Jadi ini karakter kalau kalian mau kuat banget Kalian harus pertama satu Untuk karakternya disini, untuk kombonya pertama dah Untuk kombonya sendiri, combo skill itu kalian basic dulu Untuk skillnya, untuk masukin magnya dulu Kemudian kalian ultimate, kalian skill ultimate dulu Tujuannya apa? Gue suruh kalian ulti dulu baru skill ya Disini karena di ultimate itu ada nambahin damage ya Sebesar 50% dari skillnya guys ya Jadi ada tambahan buff damage itu 50% Untuk skillnya, jadi disini kalian ulti dulu Setelah nge basicnya, basicnya udah masuk Kalian ulti, kemudian langsung masukin skillnya Kalian spam skillnya sama lima turn itu guys ya Karena lu liat sendiri, jika musuhnya ada mag Itu damagenya nambah guys Jadi 350 plus 300% of attack coy Instant lagi Bayangkan tuh coy Ada recover HPnya juga buat dirinya sendiri Itu menurut gue bagus banget Jangan jujur, apakah ini akan menggeser si Alan Summer? Gak tau Kayaknya kemungkinan bisa, bisa aja sih Cuman kayaknya Gue belum tau ya apa bisa menggeser atau gak Yang jelas Kayaknya kemungkinan bisa sih Digeser nih guys ya Yang jelas, jujur Ini karakter bener-bener OP banget Untuk kelas basic karakter Jujur, ini OP banget Ini karakter Alus main mag banget Dan ini karakter kombonya juga bagus Dikombo sama Kartila Bukan Summer Quiz ya Atau Kartila yang versi Halloween coy Karena kenapa? Karena di buff ultimatenya itu Ada tambahan damage Untuk musuh yang di luar Target coy Jadi kalau misalnya targetnya itu Di luarnya itu ada dapet mag juga Jadi otomatis di luar target juga Bakal dapet damage 100% of attack coy Itu bikin ini karakter bener-bener bagus banget Dan OP banget Karena damagenya satu target itu mencar bisa Dan Ini walaupun tanpa Dikombo sama si Apa ya Sama si Kartila Halloween Juga lumayan banget Itulah kenapa ini karakter Menurut gue Bagus Kalau kalian mau gacha Kayak sekarang boleh gacha sih Gashin aja Kalo kalian mau tunggu dia Sampai normal banner Kayaknya bisa aja Tapi kalian mungkin nungguin Sampai 4 bulan lebih ya 4 bulan atau 5 bulan lebih Baru bisa ini masuk normal coy Kayaknya sih Jadi itu ya guys ya Oke kemudian gue Bahas dulu untuk Relicnya disini Relicnya itu Boost attack lagi Oke Ringkas ultimate skill damage nya lagi Tambahannya 30% Jadi disini ultimate nya Jadi berapa ya 280% ya Oh iya bener 280% Oke Jadi nih gunut gue Karakter ini Tidak terlalu mengandalkan Relicnya banget ya guys ya Dia gak terlalu mengandalkan Relicnya Tapi kalo kalian tambahin Relicnya Ini karakter bakal OP banget Dan bagus Kemudian Untuk karakter ini Jujur Kalo gue saran sih Kalian bisa pake Buildnya pertama Mungkin ya untuk gear ya Ini gearnya Kalian bisa pakein Efek hit ya Efek hit Karena kenapa Jujur Kalo kalian pake attack Juga gak masalah sih Gear attack Apalagi gear critical ya Itu gak masalah Menurut gue Tapi kalo kalian Mau main aman Mending main efek hit cuy Karena kenapa Ini karakter damage nya Udah kuat banget Udah sustain banget ya Untuk damage nya Jadi menurut gue Mending pake efek hit ya Tujuannya biar Skill Padi pasif dari gini Pasif dari Basic nya itu Bisa masuk cuy Karena disini Pasif untuk Buff nya si Siapa ya nama Sirofe ini Itu kan ada mark tuh Untuk 5 ton tuh Untuk basic nya Jadi gue saranin sih Lebih baik pake efek hit sih Lebih enak kan cuy Karena Ya Biar sering-sering masuk Karena 100% Itu biasanya cuma Illusi doang Kadang-kadang gak masuk gitu Jadi kalian gue saranin Mending pake efek hit lah Mau main aman Tapi kalo kalian mau main Tambahan damage nya Boleh Kalian main critical Ataupun attack ya guys ya Untuk gear Gue bisa sarankan itu guys ya Itu Hit untuk gear Kedua attack Ketiga Itu adalah Critical ya Kemudian untuk basic stat Gue saranin kalian Fokus ke Hit mungkin ya Pertama ke hit nya Kemudian attack nya Itu 2 biji dah Untuk basic stat Kemudian untuk Advanced stat nya Gue saranin kalian Fokus ke Critical rate Critical damage Kemudian Efek hit Critical rate Critical damage Sama Efek hit ya Itu 3 biji Menurut gue Fokus banget nih Carter ya Jujur ini Carter juga Udah sebenernya Bagus banget Kalo kalian Udah pake gear Efek hit juga Mending kalian Di advanced stat Sama stat nya itu Mending ke fokus ke attack Aja sih Attack critical Sama critical Crit damage nya Jadi kayak gitu guys ya Jadi Menurut gue Carter ini Bener-bener bagus banget Dan OP banget Di luar prediksi gue Gue sebenernya Udah gacha Dan Gak dapet 40 kali ya Gue udah gacha Dan gue lupa record Coy Yaudah lah Biarin aja Yang jelas Ini karakter sebenernya Bagus banget Untuk sekelas normal Karakter Kayaknya kita harus Nungguin banget sih Ini lama banget sih Mungkin sekitar 4-5 bulan Baru masuk normal Ini karakternya guys ya Jadi Ya mungkin Bahasan gue Sampai sini aja Thank you Untuk video ini Jangan lupa Tekan tombol like Subscribe nya Oke Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax